Kita Pratikum Santet Waduh Kalimantan 5 Kalimantan 5 Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Aku Yulin Rih Raffi Tetap semangat, tetap kerja keras Dan pastinya harus tetap sehat guys Karena kalau gak bisa semangat, gak bisa kerja Dan gak bisa ngomong-ngomongin Oke guys, kali ini aku mau resinkan video Santun TV Jadi kita mau nonton sama-sama disini tentang animasi Santun TV Jadi ini udah lama banget gak aku reaksinkan ya Dan pada banyak yang minta gitu Karena aku juga suka nih Santun TV Karena banyak pesan moral yang disampaikan sama animatornya gitu ya Yaudah kita langsung aja ke videonya Tanpa banyak basi-basi lagi Tapi aku minta kalian like dulu videoku Kalau kalian suka, kalau kalian gak suka kalian dislike aja Kalau kalian belum subscribe channelku, subscribe dulu Karena satu subscribe dari kalian adalah Seribu penyemangat buat aku bikin video-video yang lain Oke guys, langsung kita ke videonya Oke, langsung aja ya Welcome to Santun TV Oh udah beda ya Jangan lupa di subscribe ya guys Iya, jangan lupa subscribe guys Satu juta subscriber Tahun ini kalau bisa ya Udah episode 152 Ini mainanku Ini mainanku Tidak aja, coba lihat di mainan itu ada namaku Mana ada, kita kan belum bisa baca Iya, betul juga Kamu kolum tau Kamu yang kolum tau Boncil, boncil Gara-gara mainan kelahi pula Oi, oi Lihat tuh, lihat tuh Ada UFO tuh Mana bang, mana bang Mana bang Dasar boncil-boncil Udah dibohongin Kau boleh kayak gitu ya Ya, sekarang ya pak Oke, oke Akanku suruh mereka balik Oi, bapak kalian barusan nelpon aku Katanya suruh kalian balik Kalau tak ada, nanti di pelasa Ayo balik, ayo balik Kita balik Mainannya tinggal Mainanku Dasar boncil-boncil Bangibab, bangibab Dagu abang ada debu tuh Lah, dia juga gitu Mana ada debu Kan Tano bilang dagu Bukan dahi Iya, betul Eh, eh Kau sama orang dewasa tak sopan ya Katanya udah dewasa Tapi tali sepatu pun tak diikat dengan benar Hmm Rasakan Tidak tahu tak pakai sepatu ya Tidak tahu tak pakai sepatu Masih juga tengok bawah Kenapa bodoh-bodohin Tano Eh, kau bocil Nggak usah so-so sama orang dewasa ya Emang ada apa dengan bocil? Apakah anda merasa lebih baik dari bocil? Oh, iya dong Kami orang dewasa sudah makan asam garam dunia Kalian bocil ini bocil cuma taunya berantem doang Bocil satu jam berantem Satu menit kemudian udah balikan Ah, betul Orang dewasa satu menit berantem Satu abad musuhan Satu abad musuhan Bocil mudah percaya sama orang lain Dibohongin aja nurup Lah, melet orang dewasa Sarang dusta dan ningkar janji Aduh, bener banget Bocil temenan tak milih-milih Mau main pelepa pisang atau Lego yang penting main Orang dewasa Kalau mau temenan lihat dulu Pakai alpat atau motor grand batuk getar Oh Batuk getar apa itu? Dunia orang dewasa penuh dengan kebencian Dunia bocil itu penuh dengan kasih Semua orang dianggap baik Makanya Alah, bocil so pintar aja kau So-so ngajarin orang dewasa Yaudah bang, Tona bawa kambing buat bangibat Hei Itu apa? Embe Embe Apa pula kau kasih aku kambing? Kata om kasino Bodoh dipihara kambing dipihara bisa gemuk Maksudnya Ntar Bodoh dipilih Bodoh dipelihara kambing Pelihara bisa kemu Maksudnya itu bodohnya dikasih ke kambing gitu Biar bisa gemuk gitu Maksudnya bang Kurang ngerti aku Jadi udah kita lanjut aja ya Eh by the way tadi tuh Kalian kasih tau aku di kolom komentar ya Itu artinya apa gitu Mereh Eh, Mak minta duit Eh, Bapak anakku sayang Kau minta duit untuk aku Si, Mak Kau mau beli handphone yang paling baru Manalah Mama punya duit Tengoklah bengkel tuh sepi Nyambut pun malas tak masuk bengkel Waduh, Mama ya Eh, sudah serpelin Coba tengok, Mak dan Bisa juga belikan hape untuk anaknya Lati, nak Eh, sudah lah, bising Kok gitu? Kenapa kau, Bab? Muka kau kusam benar Macam tak pakai sabun Aku, Mak, nak ganti hape baru Tapi Mama aku nak kasih aku duit Kenapa inganti hape baru? Kamera jatuh bagus Bisa bikin wajah gantung Aku jelek, nak kamera sebagus apapun Tetap lah jelek Eh, pakai filter aja Kena hape, Bab Ya kan? Sekarang tuh gak perlu hape bagus lah Aku aja nih pakai recordnya Pakai Samsung S7J Loh Faceaming Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Bukan kemauan Itu harus menikmati Ada duit yang dipakai Ngapain kerja capek Masalahnya kau tak ada duit Aduh duit sikit dihambur-hamburkan Kredit inilah Kredit itulah Mau ikut gaya lah Mau hedon lah Mau hedon lah Eh, mulai nyalakan orang lain Dia tak bising Gak macam Mama aku Kau paling tahu Apa kebutuhanmu Bukan nafsu kemauanmu Gilek kan ya? Surga ditelapak kaki ibu Dan alas kakinya Yalah baktimu kepada ibu Ingin dekat dengan surga Tapi tak mau berbakti Betul Enak Bagus banget Santum TV-nya harus diikutin nih Kalian adik-adik ya Iya, anakku sayang Ibu minta maaf ya, Mak Tadi udah kasar dengan Mak Nggak apa-apa Anakku sayang Emak pun patut minta maaf Sebab belum sanggup mengabulkan permintaan ibab Ya ampun Mamak sayang dengan ibab Dari kecil ibab nak apa Mamak selalu berusaha Kabulkan permintaan ibab Hmm, itu kalian denger kalian ya Maaf ya, Nak Mamak mungkin Tak sekaya mamak-mamak lain di dunia Tapi Cinta mamak ke ibab Lebih tinggi dari gunung Dan lebih luas dari samudera Bapak-bapak maafkan ibab ya, Mak Ibab bantu mamak kerja di bengkel ya, Mak Nggak usah lah, Bab Kakak kasih ibab kesempatan Nggak usah Ayolah, Mak Woy, aku bilang tak usah ya, tak usah Kok jadi bapak? Mama tadi udah gabung dengan satu platform pemasaran jasa yang paling canggih di Indonesia Yakni jasalengkap.com Jasa lengkap Bener tuh guys Kalau kalian misalnya nggak mampu Jangan kalian paksakan Kasihkan orang tua kalian guys Apalagi kalau kalian belum kerja gitu kan Kalian tuh kalau misalnya udah kerja Kalian bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian sendiri Itu orang tua kalian tuh pasti senang gitu Ini apa patah aku nih ya dalam hidup aku Kalau kalian nggak bisa nyenangin orang Jangan bikin susah orang gitu Ya Dah, lagi Perangai bocil SD Mau yang tadi Anton, kamu kemalin yang lapol ke Pak Gulu ya? Hah, lapol apa? Kamu yang lapolin aku nggak bawa PL matematika? Nggak ada Ada, kamu bohong ya Kata mama kalau suka bohong nanti besar jadi koruptor Nggak ada, kamu fitnah ya? Kata mama kalau suka fitnah nanti besar juga jadi koruptor Bentar, koruptor itu suka fitnah sama ini ya kalau di pikir-pikir juga dari sini tuh Kamu koruptor Kamu yang koruptor Awas kalau kamu pinjam penghapus sama aku Siapa yang masih pakai pensil dan penghapus? Aku sudah pakai pulpen dan tip X Wih, boleh-boleh tuh Kamu koruptor Kamu yang koruptor Aku nggak suka kamu dekat-dekat sama Santi Semua ini sebut kalau bocil ya? Kata mama nggak boleh pacalan nanti bisa hamil Hamil itu apa? Tuhan Bingung kan? Ya, nggak tahu juga ya Kamu koruptor Kamu yang koruptor Aku nggak mau temenan sama kamu Kalau pacalan jangan balis di depanku Siapa juga yang mau dekat-dekat sama kamu Kamu bau Bau apa? Bau koruptor Ya, aku baru tahu lagi ya Kita gelahi aja yuk Ayo, siapa takut Kalau belani ayo maju Kamu duluan maju Awas ya, kalau kutumbuk nanti kamu nangis Kamu mau kutumbuk pakai tangan mana Kalau tangan kiri rumah sakit Kalau tangan kiri rumah sakit Kalau tangan kiri rumah duka Bahaya tuh Udah kayak mafia Kamu yang koruptor Rasakan ini ya Rasakan juga ini Teman-teman ayo kita ke WC Katanya ada orang habis belak E-e-nya nggak disilah Ayo Yuk kita lihat Lupa dia dengan perkelahiannya ya kan Itulah namanya bocil Suka diange-ange kan ya kan Suka di Apa sih namanya itu diange-ange kan Apa sih Diange-ange kan itu kayak di kompor-kompori kan Tapi tiba-tiba dia lupa Dengan apa yang terjadi Dengan karena hanya satu Masalah yang baru Gitu ya Ya dasar bocil Ada lagi nih guys ya Uang khas kelas Oh Ada apa Faisal Oh ini dia collab sama Dasi gantung guys Pujian fisika kuantum kemarin Dapat berapa Punya aku jelek benar Sama banget Lain aku hancur woy Berapa Pengen tau Aku cuma dapet 25 Punya aku juga rendah banget Emang berapa 95 Serena Kamu kalau lulus SMA mau kuliah apa kerja Ih nggak tau lah Kalau aku lulus aku nak kuliah Nggak nanya Bentar Ini kalau aku ditanyain kayak gitu Tidak ada semua Serena gue banget Bentar bentar Kuliah Kuliah ya Kuliah ya Bapak aku udah ninggal Eh kalian berdua Wang khas kelas belum bayar ya Sejak kapan kita punya wang khas Sejak kapan kita punya kelas Eh dah satu kau hutang Wang khas tuh penting lah Buat kelas kita Papan tusk kita dah rosak Pintu dah rosak Jendela dah rosak Nah wang khas tuh Dipakai untuk perbaikan Fasilitas kita Wang khas kita emang berapa 100 ribu aja per bulan Eh udah Aku bayarin 200 ribu Sekalian punya Serena Gue bayarin Baiknya juga bah Bangga aku punya teman sebaik kau Iya Besok aku bayar aku Tunggu serena Lagu kan Kan kok kelas kita makin hancur ya Papan tulis jendela pintu semua rosak Iya katanya mau dibaikin Hei Wan ada liat ibab enggak Ibab Ibab benda hara kelas kita tuh Yang mana ya Yang dulu pernah enggak naik kelas tuh Ibab yang hidungnya lebar seperti Kinzir itu Kinzir Oh Kinzir siapa Bukannya kemarin dikeluarin dari sekolah ya Kok bisa Ketauan menggelapkan wang khas Ketauan menggelapkan wang khas Inilah pentingnya pendidikan anti korupsi Diimplementasikan sejak dini Tuh Ren ini paku 1 kilo Buat apa nih Kamu kirimin paku Aku kirimin kuya Waduh Kita perhati kum santet ke Waduh Kalimantan 5 Kalau di medan Enggak perlu dukun-dukun guys ya Kita yang nyerang sendiri Aduh Ya udah nih Ini kayaknya udah abis ya Udah abis ya Udah Sampai situ guys ya videonya Makasih Aduh ini terakhir-terakhir ada serena Mantap banget sih Ini santun tv Pesan moralnya tuh sampai banget Dan Bener banget ya Karena bocil juga ya Seperti yang dibilangnya Kayak gini Terus kalian misalnya Yang suka Masih berhatiin orang tua Ya memang kayak gitu Itu Itu harus kalian dengerin ini ya Harus kalian subscribe juga nih Ya Santun tv Biar bisa buat pelajaran Jangan hiburan-hiburan doang Tidak mau ada Misalnya Apa sih Kalian kalau gak mau dinasihatin Nonton aja santun tv gitu Jadi kalian bisa dinasihatin Sama animasi Ya udah deh Segitu dulu video dari aku Semoga menghibur kalian Dan jangan lupa Kalian share ke temen-temen kalian Kalau ada aku disini Dan jangan lupa juga Follow instagram Dan tiktok aku Di atyulinderevi Karena aku juga ekskis disitu Oke See you in my next video Bye bye Tchuu Tchuu Tchuu